Al-Hikam Al-Ata'iyah 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 di dalam beribadah atau pamer atau merasa dirinya adalah yang paling baik merasa dirinya yang paling suci merasa dirinya yang paling soleh merasa dirinya adalah orang yang paling selamat ini semua adalah merupakan sifat yang ada pada manusia ada pun perintah Imam Ahmad Ibn Atayla Sekandari disini yaitu keluarlah kalian dari sifat-sifat manusiamu yaitu sifat apa? yang dimaksud adalah yaitu sifat-sifat yang bertentangan dengan kehambaanmu seorang hamba tidaklah lain kecuali menjalankan apa yang diperintahkan oleh tuannya seorang mu'min tidaklah menjalankan sesuatu melainkan sesuatu tersebut adalah merupakan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan yang telah Allah larangkan untuk hambanya seorang hamba adalah bersifat dhalil yaitu hina faqir yaitu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-ittirar ira Allah yaitu merasa sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan sedangkan Allah adalah dhat yang maha sempurna dhat yang maha kuasa dhat yang maha memberi dhat yang maha paling berjasa bagi kita sebagai seorang hambanya kita diperintahkan untuk keluar dari segala sifat yang tidak sesuai dengan kehambaan kita sebagai seorang hamba tidak boleh menjadi hamba yang takabur maka kita harus keluar dari sifat takabur sebagai seorang hamba harus ikhlas di dalam menjalankan ibadahnya karena Allah semata maka dari itu kita harus keluar dari sifat ria seorang hamba adalah harus pasrah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu kita harus keluar dari sifat bersandar kepada amal perbuatan kita menjadi seorang hamba haruslah ridu terhadap apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita maka kita harus keluar dari sifat marah terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kepada kita sekali lagi Imam Ahmad Ibn Atayla berdasarkan dari disini mengajak kita untuk at-takhliyah itu menghilangkan segala sesuatu yang ada pada kita dari sifat-sifat tercelah karena sesungguhnya sifat tercelah itu adalah segala sifat yang bertentangan dengan sifat kehambaan ada sifat ketuhanan ada sifat kehambaan sifat Allah sebagai zat yang maha kuasa sebagai Tuhan adalah merupakan zat yang al-mutakabbir sebagai zat yang al-kibriya sebagai al-azim maka jangan sampai kita mengambil sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak boleh bertakabur dengan apa yang kita miliki karena seorang hamba haruslah tahu diri bahwasannya dia adalah seorang hamba ya ayuhannasu antumul fuqorau ilallah wahai manusia apapun kalian menjadi apapun kalian adalah merupakan antumul fuqorau ilallah adalah senantiasa butuh kepada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala agar apa semua itu agar kita senantiasa memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala karena kalau kita sudah merasa bahwasannya kita hanya seorang hamba yang wajib tunduk kepada Tuhannya maka senantiasa dia akan menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan akan menjauhi apa yang menjadi larangannya dan senantiasa kita dekat kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran wa idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qorib wa idha sa'alaka ibadi tatkalah hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad s.a.w. anni tentangku fa'inni qorib maka sesungguhnya saya adalah adhat yang dekat disini dikatakan yang bertanya yang bertanya adalah hamba-hambanya sehingga seorang hamba yang bertanya kepada Nabi Muhammad s.a.w. hendaklah orang yang bertahakuk ataupun benar-benar menjadi seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala tatkalah dia sudah bertahakuk ataupun benar-benar menjadi seorang hamba maka fa'inni qorib maka Allah adalah adhat yang qorib maka dari itu marilah kita senantiasa menjalankan apa yang menjadi tugas kita sebagai seorang hamba sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa memenuhi panggilannya dan senantiasa dekat atas kehadiratnya أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته selamat menikmati